Rudy Salim ikut bantah terkait bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Baim Wong yang diserahkan ke Hakim saat mengikuti persidangan. Seperti yang kita ketahui Paula Verhoeven tak kuasa menahan tangisnya saat dari ruang sidang lanjutan perceraiannya dengan Baim Wong, Rabu, 20 November 2024. Adapun sidang tersebut beragendakan pembuktian ini turut dihadiri oleh Baim Wong. Dalam momen tersebut, Paula masih terisak sembari sesekali menyeka hidungnya dengan tisu. Pandangannya tertunduk, sementara ia berjalan lunglai menuju mobil. Sesaat setelah keluar dari ruang sidang, Paula memilih mengenakan kacamata hitamnya untuk menutupi ekspresinya. Paula terus bungka meski dicecar berbagai pertanyaan oleh awak media. Sementara itu, Baim terlihat berjalan di depan Paula. Tak seperti sang istri, Baim terlihat lega sembari melemparkan senyuman tipis. Diketahui, agenda sidang cerai lanjutan Baim dan Paula kali ini merupakan pemberian bukti-bukti oleh pihak Baim. Sementara, Baim Wong mengaku lega setelah menyerahkan 10 bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Pokoknya Alhamdulillah penyerahan bukti sudah semua saya lega. Saya nunggu banget hari ini, jekata Baim Wong usai sidang, Rabu, 20 November 2024. Bukti tersebut kemudian dibuka di hadapan majelis hakim dan istrinya. Ada empat puluhan, e-ujar Baim. Selain itu, Baim sudah menyiapkan bukti tertulis dan bukti elektronik berupa percakapan untuk disodorkan ke hakim. Sebagaimana diketahui, Baim Wong mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 7 Oktober 2024. Berkas permohonan talak Baim resmi terdaftar di sistem pengadilan pada 8 Oktober 2024, dan mulai disidangkan pada 23 Oktober 2024. Isu perselingkuhan disebut-sebut sebagai pemicu perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun sampai saat ini, belum ada penjelasan pasti tentang hal itu. Baim Wong dan Paula Verhoeven sendiri sempat beberapa kali dipertemukan di ruang mediasi pengadilan. Namun, upaya mendamaikan kedua pihak tidak berbuah hasil hingga perkara berlanjut ke sidang. Sebelum masuk agenda pembuktian, sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven sempat digelar lewat sistem online pengadilan atau e-chort. Selain itu tak hanya Paula, sederet artis lainnya juga ikut berkomentar. Hahaha ini lucu banget, e-tulis Irfan Hakim. Semacam hobbit dan dumbledore colabia, isambung warganet lain. Ibu kos tingginya 158 cm sedangkan mama PAU 183 cm. Insya Allah dua-duanya mama soleha yang baik hati, sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. E-komentar yang lain. Seperti diketahui, Paula Verhoeven memiliki tinggi badan 183 cm. Dengan tubuhnya yang tinggi, jangan heran kalau Paula geluti profesi model. Dalam konser Bali Bahagia Muliapas di lapangan puputan Renon Denpasar pada selasa 19 November 2024 malam, juga dihadiri para influencer atau artis nasional. Mereka adalah Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Paula Verhoeven, Ria Ricis, Tasha Refina, Marshall Widianto, dan Selin Evanyelista. Semua influencer ini menjadi semacam kejutan bagi penonton konser Bali Bahagia Muliapas. Dalam kesempatan ini para influencer ini pun mengucapkan salam om swastiastu dan terima kasih telah menonton.